Sebuah bus milik PO Harapan Jaya tertabur kereta api Rafi Doho di perlintasan tak berpalang pintu minggu pagi. Bus mengangkut rombongan wisatawan saat perlintas di kawasan desa Ketanon, Tulung Agung, Jawa Timur. Ada tiga bus yang mengangkut 128 wisatawan. Mulanya, bus pertama yang melaju dari arah barat berhasil melintasi rel kereta. Namun naas, bus kedua tetap berkereta yang datang dari arah selatan. Menurut warga sekitar, saat besakan melintas, lampu alarm tidak berbunyi. Akibatnya lima orang tewas dalam peristiwa ini, sementara belasan lainnya luka-luka. Kejadian yang rencananya akan pergi berwisata ke arah batu. Sebenarnya ada tiga bis, yang bis satu sudah lolos, kemudian bis kedua lewat. Karena mungkin supirnya kurang konsentrasi, sehingga kereta dari arah Malang ke Surabaya menabrak bagian ekor dari bus Harapan Jaya tersebut. Akibat tabrakan, bagian depan lokomotif dan bus ringsek. Perjalanan kereta api juga terganggu. Terima kasih telah menonton!